Piala Asia 2023 Timnas Indonesia di luar dugaan berhasil mengalahkan Kuwait dengan skor 2-1 Sementara Yordania beberapa jam kemudian menundukkan Nepal dengan skor 2-0 Dengan demikian timnas Indonesia menempati puncak klasmen sementara grup A kualifikasi Piala Asia 2023 hanya beberapa jam saja Pasalnya posisi puncak klasmen sementara grup A dibeser Yordania Kendaiti timnas Indonesia dengan Yordania sama mengoleksi tiga angka tetapi Yordania menang selisih golnya Selain timnas Indonesia melawan Yordania di grup A juga digelar laga tuan rumah Kuwait melawan Nepal Bagi timnas Indonesia kemenangan di laga pertama dari Kuwait Labu kemarin menjadi momentum baik untuk menjaga asal lolos keputaran final Piala Asia 2023 Timnas Indonesia bisa lolos keputaran final Piala Asia 2023 sebagai juara grup atau runner-up terbaik Sebanyak 11 tiket yang diperebutkan terdiri atas 6 juara grup dan 5 runner-up terbaik Dengan demikian timnas Indonesia memiliki dua jalan untuk lolos ke Piala Asia 2023 dengan juara grup atau jadi runner-up Catatan head-to-head Indonesia vs Yordania akan berlanjut pada 12 Juni 2022 Kedua tim bertemu dalam pertandingan pengisihan grup kualifikasi Piala Asia 2023 Yordania dapat dikatakan menang di atas kertas dengan penampilannya yang konsisten Berdasarkan head-to-head Indonesia vs Yordania, tim tersebut tidak pernah dikalahkan oleh skuad Garuda